Legenda Golok Halilintar Jilid 1 Pendahuluan Halilintar memecah di langit yang berwarna kelam abu-abu dan menghantam bumi. Getaran bunyi Halilintar yang menggelegar-gelegar dasyat bergentayangan di celah-celah lembah gunung lama sekali hilangnya. Kilatan cahaya yang datangnya hanya sekilas, menerangi tiga macam barang yang membuat orang miris, di atas bukit tunggal yang menyerupai kepala botak Dewa Lohan. Golok panjang yang putus, pedang yang patah, busur panah yang cacat. Golok panjang yang putus, hanya menyisakan bagian kira-kira dua cun dari ujung goloknya, tetapi di atas puncak menusuk tanah batu yang kerasnya bagaikan emas dan besi di atas, ekor pitanya berwarna merah darah mencolok berkibar diterpa angin, gagang golok tersebut berbeda dengan yang lain, besarnya sama dengan jari tangan anak-anak. Kelihatan terbuat dari bahan yang empuk, sekarang berdiri dengan tegak. Pedang yang patah, tergeletak di tempat tidak jauh dari golok panjang yang putus, ujung pedang yang telah patah setengah, entah di mana bagian patahannya. Dalam kilatan halilintar, gagang pedang itu mengeluarkan cahaya ke. Sekeliling tempat itu, sekali pandang sudah dapat diketahui gagang pedang itu telah tertanam banyak batu perhiasan. Busur panah yang cacat, tergantung di pinggir tebing tidak jauh dari golok putus, pedang patah, sepertinya hampir jatuh ke bawah jurang. Sebetulnya, sebagian busurnya sudah terbenam di celah batu, kokoh tidak dapat dicabut lagi, punggung busurnya terbuat dari giyok putih, tali busurnya sudah hilang, sehingga disebut busur panah yang cacat. Kilat dan halilintar sudah berlalu, dari jurang yang sangat dalam timbul angin yang sangat dingin, dan mendadak suara rintik-rintik hujan turun dari langit yang lusuh. Apakah langit turut bersedih atas sisa pertarungan di puncak bukit tunggal ini meneteskan air matu kasihan pada golok panjang yang putus, pedang yang patah dan busur panah yang cacat. Apa betul? Atau bukan? Bapi. Gua Iblis. Kilatan halilintar bagaikan pelangi, amarah geledek masih bergetar. Lembah Iblis yang gelap gulita terletak di daerah Banlisan, Pegunungan 10.000, di Guilin Selatan. Begitu kilat halilintar berkelebat, sisa cahaya yang merah menyala terang, membuat lembah Iblis terang benderang sekilas dan lembah yang sejak keribuan tahun, siang malam terkunci oleh kegelapan, baru tampak di matu langit. Tampak dasar lembah berlumut hijau tanpa jalan, tidak terlihat batunya, di sampingnya berdiri bukit-bukit yang menjulang tinggi, kadang ada juga batu-batu yang mencolok keluar, bentuknya seperti binatang raksasa zaman purbakala, dengan metu yang mengerikan memandang ke bawah, membuat orang takut. Saat kilatan sinar berkelebat, terlihat satu anak kecil sedang meloncat melewati batu yang terletak di atas dasar bukit, yang tingginya puluhan meter. Anak itu, loncatannya ringan dan lincah, tidak kalah dari loncatan monyet batu-batu yang bisa meloncat sampai sejauh dua tombak. Yang lebih aneh lagi, dia turun dari atas bukit tinggi yang banyak jumlahnya, Bocah lelaki yang baru berumur 10 tahun, bagaimana bisa datang ke tempat itu? Untuk apa dia datang? Saat kilatan sekali lagi datang diikuti suara halilintar, geraknya seperti ular emas yang melesat ke bawah lembah, dengan cepat lewat di depan anak itu, biarpun sangat berani, dia terkejut juga atas kejadian itu. Bocah itu belum minum dan makan sejak kemarin siang, tubuhnya gemetar tersiram air hujan, lapar dan dingin, membuat orang dewasa saja bisa patah semangat, apalagi bocah cilik ini, dia hampir putus asa. Dia melihat pemandangan sekeliling tempat, kesunyian dan kegelapan belum memperlihatkan muka asli lembah iblis yang mengerikan, demua menambah ketakutan bocah ini. Mendadak, kilat dan halilintar datang lagi, membuat hati bocah yang kelaparan ini mendapat pukulan berat. Tetapi, sinar kilat dan suara halilintar ini seperti memberi rangsangan sejenak, membuat jiwa pemberaninya pulih kembali. Dengan semangat yang pulih, dia berpikir, pepatah mengatakan ayahnya adalah gambaran laki-laki sejati, dia adalah pemimpin dari empat pendekar wahid yang termasyur yang mendapat gelaran Lui Tu, Golok Halilintar, Inkyam, Pedang Awan, Giyokiong, Busur Kemala, dan Kaoset, Kail Pembunuh. Ayahku berjuluk Lui Tu Chaitian, Golok Halilintar di Langit. Adalah seorang ayah yang gagah, mana boleh aku jadi seorang pengecut dan gampang putus asa. Semangatnya yang teguh seperti membuat suatu keajaiban, begitu bocah itu memikirkan sebutan ayahnya, Lui Kiai Lui Tu Chaitian, semangat juangnya langsung bangkit, hilang rasa takut terhadap situasi sekelilingnya yang gelap dan asing, juga melupakan perihnya perut lapar dan gemetaran untuk sementara, menggunakan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan ayahnya sejak dia masih kanak-kanak, dia meloncat ke bawah, ke jurang iblis. Ke bawah jurang iblis. Tentu saja, bocah kecil itu tidak tahu dia telah menuju tempat yang salah, dia tidak mengenal jalan, hanya menerjang tempat itu bagaikan orang buta. Sekali lagi kilat dan halilintar berselingan keluar, hujan lebat tercurah dari langit, sekejap saja bajunya sudah basah semua, detik ini mana mungkin dia mempersoalkan bajunya yang basah? Tetapi terpaan hujan lebat tersebut, membangkitkan rasa dingin dan lapar yang telah dilupakan tadi, dia jadi lebih tersiksa lagi. Bocah itu terpaksa melanjutkan loncatan yang bagaikan angin melewati batu-batu yang terjal, sebentar saja sudah melesat sejauh sepuluh tombak. Hujan lebat, batu licin, ditambah lapar, dingin, dan kelelahan, baru saja bocah itu meloncati batu terjal di seberang yang jaraknya satu tombak, mendadak kakinya terpeleset, dalam hatinya berseru, celaka belum kata-katanya juga diucapkan, tenaga dalamnya seperti terkuras habis, tanpa daya dia jatuh terpelanting menuju bawah jurang yang puluhan tombak dalamnya. Anak kecil itu putus asa. Dia memejamkan kedua matanya, terasa suara angin yang menderu di pinggir kupingnya, kecepatan turunnya cepat, dalam hatinya dia merasa sedih, dan berkata, Ayah, sebetulnya Abin tidak boleh kabur dari rumah. Tanda petik Belum berhenti berpikir, tubuhnya mendadak menimpa benda yang basah, empuk dan sangat kinyal, dia tidak merasa sakit, malah tubuhnya terpental balik ke udara dan jatuh lagi, berulang-ulang hingga empat kali, baru bisa terlentang di atasnya. Dia terkejut bercampur senang, dengan teliti dirabanya benda yang menahan tubuhnya, dalam hatinya berkata, beruntung selamat, ternyata dia selamat oleh lumut hijau yang tebalnya beberapa kaki, yang tumbuh sejak zaman purba kala tidak terkena sinar matahari, lumut itu berubah jadi empuk dan elastis, biarpun ada orang jatuh dari tempat tinggi hingga seratus tombak pun, tidak akan terluka. Hujan makin deras, di bawah jurang terasa lebih deras lagi, Abin merangkak bangun di bawah dasar jurang yang gelap, dia merabah-rabah dinding jurang yang licin dan basah, dengan lung lay menginjak lumut yang empuk dan basah hingga sepuluh tombak jauhnya. Mendadak tangannya merabah celah yang kosong, Abin tidak waspada, keseimbangan tubuhnya tidak terkontrol, dan lumut yang di bawah kaki tidak bisa menahan kakinya, sehingga dia jatuh ke dalam lubang itu, terdengar satu suara beruk, ternyata dia jatuh ke atas tanah yang keras dan kering. Hujan yang deras menjadi berhenti karena terhalang lumut, sekarang Abin merasa lebih leluasa, dia bersandar di tembok lubang itu yang ternyata menyerupai sebuah goa. Setelah beristirahat sejenak, dia melihat gelapnya dalam goa hingga tidak kelihatan apa-apa, pelan-pelan dia teringat kehidupan masa lalunya. Ketika Abin baru dilahirkan tiga hari, ibunya meninggal karena sakit, dia dirawat oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang, sejak kecil ayahnya telah memupuknya dasar latihan silat, dan oleh kakek dari ibunya yang terpelajar, dia diajarkan membaca dan menulis, hingga umur sepuluh tahun, dia telah menguasai seratus dua belas jurus ilmu ayahnya yang bernama ilmu golok halilintar, Louis Tengkiye Ho'af, jurus halilintar gemuruh. Karena ayah Abin, Louis Kiyai sangat sayang pada anaknya, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia jarang keluar rumah, sepanjang tahun dia menemani anak tersayangnya, kecuali tiap tiga tahun sekali pada bulan di saat hari pecun, Bacang, dia pergi ke Kuih Lem, mengikuti pertemuan empat pendekar wahid yang diadakan tiga tahun sekali di Liong Bun Hong, puncak pintu langit, di Ban Lisan. Pertemuan ini sudah berlangsung sekitar 20 tahunan, tiap tiga tahun menjelang malam hari raya pecun, empat pendekar wahid di zaman itu akan datang ke Liong Bun Hong untuk mengadu kepandayan, yang menang akan memegang tanda suciat leng, empat perintah tertinggi, selama tiga tahun, suciat leng hanya berupa papan perintah yang berwarna hitam, perebutan papan perintah ini telah berlangsung sepanjang 20 tahun, papan perintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar, bagi golongan hitam atau putih di dunia persilatan, biarpun tidak terikat. Oleh papan perintah itu, tetapi tetap mengakui keberadaannya, karena orang yang memegang suciat leng, adalah orang yang paling hebat ilmu silatnya, siapa yang berani melawan papan perintah itu, berarti menantang pada empat pendekar wahid, tidak bisa disangsikan lagi. Di dunia persilatan siapa yang mau bermusuhan dengan gabungan empat pendekar wahid ini? Tahun ini timbul pikiran Abin untuk ikut ayahnya ke Liyong Bun Hang menyaksikan pertemuan empat pendekar wahid. Ayahnya Lui Tsu Chaitian Tau perjalanan kali ini tidak aman, maka dia tidak mengizinkan Abin ikut, tapi meski Abin orangnya kecil, jalinya sangat besar, setelah ayahnya pergi, dia seorang diri meninggalkan rumahnya, dia telah mengelabdomi kakeknya. Dengan menempuh ribuan li dari Inlem datang ke Liyong Bun Hang di penggunungan itu. Sehari sebelumnya Abin telah menemukan sebuah tempat tersembunyi di puncak itu dan mengintai situasinya, pada malam hari raya pecun, di waktu bulan sabit menerangi Liyong Bun Hang, di sana telah penuh oleh orang-orang dari segala partai perguruan silat. Abin mengetahui aturan empat pendekar wahid, dan sebetulnya kepandayan empat pendekar wahid ini hampir seimbang semuanya, mereka sudah beberapa kali bertanding, tapi tidak ada pemenangnya, maka mereka berjanji tiap tiga tahun sekali mereka bertemu, masing-masing akan menggunakan tiga jurus ilmu terbarunya, dan akan dinilai dengan adil oleh empat orang itu, siapa yang lebih maju pesat dalam ilmunya, dialah yang berhak atas Suciat Leng selama tiga tahun, sepuluh tahun yang sudah lewat, Intiam, Pedang Awan, Gio Kiong, Busur Kemala, Kaos Et, Kail Pembunuh, telah menang satu kali, sedang Lui Tsu Chaitian telah menang dua kali, empat pendekar wahid telah berjanji, siapa saja yang lebih dulu bisa menang tiga kali, maka dia berhak memegang Suciat Leng selamanya, maka dengan rasa percaya diri yang sangat besar, Abin ingin menyaksikan ayahnya menjadi pemilik benda itu selamanya. Di tengah Liyong Bun Hong, puncak pintu langit, terdapat empat buah tempat duduk dari batu merupakan tempat penampilan empat pendekar wahid. Tepat jam 12 malam, di Liyong Bun Hong sunyi, tidak ada yang berbicara, semua orang yang datang dari segala perguruan silat masing-masing diam menunggu. Abin membuka matanya lebih lebar, dalam hatinya dia sangat tegang. Di bawah cahaya malam, satu sosok bayangan, melesat turun dari ketinggian, lajunya sangat cepat bagaikan bintang jatuh dari angkasa langsung jatuh tepat di batu tempat duduk di bagian selatan. Abin melihat keindahan orang itu melesat, dengan pikiran dan dalam hati berdebar diatau hanya ayahnya saja yang menguasai ilmu meringankan tubuh itu, hampir saja mulutnya kelepasan memanggil ayah telah datang. Kata yang ingin diucapkan di mulut, mendadak berhenti karena kecewa. Pandangan matanya dengan cepat telah melihat orang yang datang tersebut di bahu tangannya tergantung sebilah kail besar yang mengkilap, ternyata adalah kail pembunuh Kaubun Kek, salah satu dari anggota empat pendekar wahid. Empat pendekar wahid hanya datang satu orang, menbuat orang-orang partai yang ingin menonton tercengang dan gaduh, hati Abin lebih bergolak bagaikan terbakar. Kaubun Kek menunggu sejenak, dan dari sarung tangan bajunya dia memperlihatkan sebuah benda yang warna hitam, itulah, Suciat Leng yang direbutnya dulu, bukanlah hal aneh sekarang berada di tangannya, tetapi yang baru pertama kali melihat benda yang melambangkan kekuasaan di dunia persilatan, tidak bisa menahan diri dan membuat suara gaduh. Dengan kedua matu yang jernih Kaubun Kek memandang sekeliling lapangan satu kali, dan dengan tertawa nyaring berkata, pertemuan untuk memperebutkan Suciat Leng telah berjalan 18 tahun, waktunya jam 12 malam tepat lewat, jika tidak datang tidak akan ditunggu lagi, sekarang aku akan memanggil tiga nama pendekar wahid yang belum datang sebanyak tiga kali, bila tidak menampakkan diri, berarti Kaubun Kek ada kesempatan, memegang lagi Suciat Leng. Orang-orang di sekeliling yang datang dari segala jurusan mengharapkan pemimpin iblis yang suka melihat darah ini kalah dalam pertarungan kali ini, agar Suciat Leng itu jatuh ke tangan tiga pendekar wahid lain, tetapi sampai detik ini, Louis II, Golok Halilintar, Inkyam, Pedang Awan, Gio Kiong, Busur Kemala, masih belum datang. Siapa yang mau mencampuri urusan ini, katakan setuju? Betul saja, Kaubun Kek berteriak keras. Saudara Busur Kemala, Gio Kiong, Gio Kang Tong, dia berteriak tiga kali, tapi tidak ada orang yang menyahut, tersenyumlah Kaubun Kek yang bermuka buas. Dan dia berteriak lagi. Saudara Pedang Awan, Inkyam, Inkyang Long juga dipanggil tiga kali, tidak ada balasan, Kaubun Kek semakin senang. Dia berteriak lagi. Saudara Golok Halilintar di langit, Louis II Chaitian, Louis Kie. Abin menyaksikan Busur Kemala, Pedang Awan sama sekali tidak menampakkan diri, seperti ada rusak kecil yang menabrak ketika mendengar Kaubun Kek memanggil nama ayahnya, ayahnya juga tidak muncul, tidak terasa punggungnya mengucur keringat dingin. Makin keras tertawa Kaubun Kek, dia berteriak lagi. Saudara Louis II Chaitian, Louis Kie tetap tidak ada alasan, Abin memandang mati yang hampir lepas, hatinya seperti terbakar, dia tidak dapat menguasai diri. Kaubun Kek diam-diam bernafas panjang, dan dengan tertawa senang berteriak untuk ketiga kali ini, Saudara Louis II Chaitian, Louis Kie. Ternyata, dari kejauhan terdengar suara balasan yang nyaring. Louis Kie datang. Kaubun Kek seperti terkena halilintar di siang hari, dalam keadaan sangat terkejut. Dia belum memperhatikan suara jawaban yang agak berbeda, Roman mukanya yang berseri-seri langsung menghilang, warna mukanya berubah menjadi pucat keabu-abuan. Semua orang yang berasal dari semua partai di dunia persilatan turut senang, mereka berpikir, jika Louis Kie, Louis II Chaitian datang, tidak mungkin Kaubun Kek tidak bersedia menyerahkan Suciat Leng dan tiga tahun ke depan, dunia persilatan akan berada dalam ketentraman dan aman. Setelah sesosok bayangan hitam melesat ke batu duduk di seberang Kaubun Kek, semua orang melihat jelas, yang bersuara sepatah kata itu, ternyata yang menyebut dirinya Louis Kie adalah bocah laki-laki yang belum berumur 10 tahun. Kaubun Kek merasa aneh bercampur terkejut dan curiga, dia berkata dengan kasar. Anak ingusan siapa yang berani menyamar nama Louis Kie? Bocah yang berhadapan dengan salah satu dari pendekar wahid, Kaus Et, Kayak pembunuh, Kaubun Kek, sama sekali tidak takut, dia menjawab dengan kata-kata yang tegas. Aku Louis Bin. Ayahku tidak bisa datang pada waktunya karena ada suatu urusan, pertemuan hari ini aku yang mewakili ayah untuk bertanding. Kaubun Kek tercengang sebentar lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ku kira siapa? Ternyata anak saudara Louis Kie, ayahmu tidak bisa datang. Jadi kau ingin mewakili ayahmu. Ha, ha, ha. Tanda petik. Orang-orang yang berada di pinggir lapangan juga menjadi gaduh dan berbisik-bisik. Abin Tegar, dengan suara nyaring berkata, Kau menganggap aku tidak pantas untuk mewakili ayahku. Tidak hentinya Kaubun Kek tertawa, tetapi dia menjawab juga. Bagus. Bagus. Ayahnya Harimau tidak mungkin anaknya anjing, ayahnya seorang ksatria. Aku Kaubun Kek menerima saudara Louis Kecil mewakili ayahnya berpartisipasi dalam pertemuan ini, tetapi aku tidak mau menyandang nama yang mengatakan yang besar menghina yang kecil. Sekarang aku menetapkan pada orang-orang yang menonton, kau boleh menyerangku sebanyak tiga jurus, jika dalam tiga jurus, kau bisa memaksaku untuk membalas serangan atau jatuh dari tempat duduk batu ini, berarti kaulah yang memenangkan pertandingan ini. Tanda suciat leng ini boleh kau bawa pulang dan menjadi pemiliknya selama tiga tahun. Abin mendengar kata Kaubun Kek, kedua matanya bersinar sejenak, segera bertanya. Apakah kau bisa dipercaya? Jangan asal berkata tapi tidak ada buktinya. Kaubun Kek tetap tertawa, dan berkata dengan tegas, aku bicara di hadapan umum, mana bisa tidak. Menepati janji, silakan keluarkan jurusmu. Abin menenangkan pikiran sejenak lalu mengeluarkan sebuah golok dari pinggangnya, golok itu dibuatkan oleh ayahnya menyerupai golok halilintarnya, gagang golok itu terbuat dari urat badak, bisa bengkok bisa juga lulus, hingga leluasa menggunakannya. Begitu golok halilintarnya muncul, jantung Kaubun Kek bergetar juga, mukanya berubah warna, dia meneliti golok yang dipegang Abin, golok itu tampak lebih kecil dari kepunyaan ayahnya Lui Tsu Caitian, semangatnya segera pulih, seperti tidak ragu-ragu lagi, dengan suara nyaring dia berkata, Lui kecil, ayo keluarkan jurusmu. Perkataannya belum habis, sinar metu Kaubun Kek terlihat bayangan cahaya warna merah, ternyata Abin telah menyerang, golok halilintarnya bergerak dengan jurus kuang sugu towa tau, sinar menyorot kerbau menubruk, pita merah pada goloknya ikut bergerak. Golok bergoyang, menciptakan tiga kuntum bunga yang menarik sekali, dan ujung lancip golok di dalamnya, menyerang tubuh Kaubun Kek. Jurus itu mempunyai perubahan aneh, tujuannya sangat mematikan, berupa jurus dalam jurus, jurus aneh yang bersambung terus dengan jurus intinya. Kaubun Kek dengan suara tertawa bagaikan lonceng besar, tubuhnya dengan cepat digeser sedikit ke kanan, kauset yang beratnya sepuluh kati yang digantung di pundak kiri ditaruh ke depan dadanya. Terang, terang dua suara nyaring itu adalah benturan serangan. Tiga serangan beruntung golok Abin yang berbenturan dengan kauset, sisa satu serangan, sudah menuju dada Kaubun Kek. Kejadian itu membuat orang-orang dunia persilatan dalam hati terperanjat, biarpun Abin masih seorang bocah, tetapi dia telah menguasai intisari ilmu golok Halilintar, kalau saja tenaga dalamnya sudah cukup, dia sudah pantas berada di deretan jago kelas satu di dunia persilatan. Serangan golok yang menuju dada Kaubun Kek, dapat dihindari olehnya dengan menarik nafas mengempiskan dada sambil goyang pinggang. Begitu serangan tidak berhasil, tanpa ragu-ragu Abin memutar golok, dan ditujukan ke bawah, merobah tusukan menjadi sabetan, jurus Tian Bun Soswat, menyapu salju. Di pintu langit, dilancarkan menyerang bagian tengah tubuh musuhnya. Kaubun Kek betul-betul punya kepandayan yang hebat, dengan cepat dia menjatuhkan diri ke sebelah kiri, bersamaan itu kaki kanannya diayunkan, jelas dalam keadaan menyelamatkan diri, dia bermaksud menyimpan serangan balik pada lawannya, agar lawan menghindar, bersamaan waktunya satu tangan kirinya bersandar di batu duduk itu. Ternyata Abin betul-betul menghindar tendangannya, sambil merobah laju goloknya ke arah tenggorokan lawan dengan cepat. Tetapi Kaubun Kek yang duduk dengan bantuan satu tangan kiri bersandar di batu, cepat tubuhnya bergoyang, dengan beruntung menghindar jurus itu. Sepertinya bila tidak menggunakan jurus itu, dalam hitungan detik tenggorokannya pasti akan berlobang, betul-betul sangat menegangkan, ternyata Kaubun Kek bisa menghindar dengan leluasa dan sempurna. Tetapi, Abin yang punya otak brilian, setelah serangan pertamanya tidak berhasil, dia telah menyadari bila ingin mengalahkan Kaubun Kek dalam tiga jurus, dia harus mengeluarkan jurus aneh, maka dalam jurus kedua, dia memberi kesempatan Kaubun Kek menyombongkan diri, agar dia merasa betul-betul merasa hebat, dan tertawar yang beberapa kali. Bersamaan dengan tertawanya Abin melepaskan golok halilintarnya, satu kilatan merah bagaikan terjangan halilintar meluncur, ini adalah jurus menjinakan musuh yang sangat hebat dalam jurus golok halilintar bernama Tiang Hang Keanjit, pelangi menantang matahari. Kaubun Kek sama sekali tidak menyangka jurus golok halilintar Abin begitu cepat, baru saja dia melihat, golok halilintar tersebut sudah berada di depan tubuh. Sebagai salah satu empat pendekar wahid, bila Kaubun Kek gentar terhadap serangan Abin, tentu sangat memalukan, perbandingan tenaga dalam dan tingkatan ilmunya tidak bisa diukur jauhnya, bila dia menggunakan ilmu kebalnya yang sempurna, golok terbang yang menusuk tubuhnya pun tidak akan berakibat apa-apa. Tetapi dengan kedudukan Kaubun Kek yang tinggi, bila dia sampai terkena ujung golok Abin, meski hanya ujung bajunya, otomatis dia harus mengaku kalah, gara-gara dia tadi terlalu sombong mengucapkan kata-kata, jadi dia tidak boleh melayang menghindar atau membalas serangan. Dalam keadaan terdersak, niat jahatnya mendadak timbul, angin telapak tangannya mendadak keluar, bukan saja dia telah memukul golok halilintar sampai jatuh ke bawah, dia juga mengerahkan tenaga penuh menghadang Abin, dan bila Abin sampai terkena, dia segera akan mati di tempat itu juga. Biarpun Kaubun Kek punya niat jahat, tetapi tidak lupa matanya menatap orang-orang di sekelilingnya, meti orang-orang yang menaruh cemohan itu membuat dia merubah niatnya, dia menyimpan kembali tenaga dalamnya, dengan tertawa berkata, Ternyata keponakanku adalah anak muda yang mengagumkan, masa depannya tentu sangat cerah, aku Kaubun Kek bila telah membuat janji, mana boleh melangarnya, jurus telapak tangan ini hanya menguji keberanianmu saja. Habis bicara, Kaubun Kek segera menyerahkan tanda suciat leng ke tangan Abin. Abin segera menyimpan tanda suciat leng, tanpa membuang waktu lagi dia segera berjalan pulang. Ban Lisan, pegunungan selaksa, sangat luas, Abin harus menempuh perjalanan selama dua hari baru bisa keluar dari lingkup pegunungan ini, dan pada malam kedua, hujan turun dengan deras. Kilat dan halilintar saling bersahutan, begitu hujan deras baru turun, karena Abin tergesa-gesa berlari mengejar waktu, dia tersasar salah masuk ke daerah lembah iblis, baru saja sampai di pinggir lembah itu, mendadak terdengar suara seperti langit runtuh bumi retak, batu-batuan seperti bukit kecil berterbangan dan menggelinding mendatanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, tanpa pikir panjang, Abin terpaksa meloncat ke bawah lembah. Baru saja dia turun, batu tersebut sudah melewati kepalanya, menggelinding terjun ke dasar lembah, terdengar suara keras beruk, suaranya membuat gelemah di antara gunung dan lembah, Abin baru mengetahui bahwa lembah iblis ini sangat dalam, jika dia jatuh meski tidak keremuk oleh batu besar itu, dia akan hancur lebur juga jatuh ke bawah dasar lembah. Belum hilang rasa terkejutnya, tubuhnya yang sedang melesat ke bawah mendadak pinggangnya terasa dirangkul oleh sebuah tangan raksasa, rangkulannya terasa kencang sekali, Abin terkejut, rohnya seperti keluar dari batoknya, dia berpikir tangan iblis dari mana ini. Setelah tenang pikirannya, dia melihat sekelilingnya dan tertawa sendiri, ternyata tubuhnya persis jatuh ke dalam. Keranjang pohon tua rotan yang tumbuh di celah batu gunung. Setelah istirahat sejenak, Abin baru meloncat keluar dari keranjang rotan itu, dia mendarat di atas batu yang paling dekat. Dalam goa itu ingatan Abin kembali sadar dalam kejadian sebelumnya, timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah jatuhnya batu seperti gunung kecil itu kejadian alamiah, atau ada orang sengaja mencelakakan dirinya. Dengan bingung, Abin melihat satu titik terang yang timbul dari dalam hati, tergerak rasa ingin tahunya, Abin memegang golok halilintarnya, berjalan masuk ke dalam goa. Makin dalam masuk, tubuhnya makin merasa dingin, tetapi tercium oleh hidungnya bau wangi yang menyegarkan, segera rasa lelahnya pulih dan laparnya menghilang, hanya hawa dingin yang menusuk tulang yang susah dihindari. Abin yang tertarik oleh bau wangi itu, tanpa hiraukan hawa dingin yang menusuk tubuh, berjalan dengan langkah tegak, sinar itu makin terang, dan hawa di dalam goa makin dingin lagi. Kira-kira satu jam lamanya, pemandangan dalam goa sudah terlihat dengan jelas, hati Abin terperanjat dan gerakan kakinya segera berhenti. Matanya sudah bisa melihat semuanya, ada setumpukan bunga-bunga dan rumput yang tampak asing baginya, di lantai tidak ada tanah sedikit pun, bunga dan rumput itu. Tumbuh di atas batu yang putih bagaikan salju, dan bau wangi yang menyegarkan keluar dari bunga dan rumput itu. Keadaan dalam goa sangat lebar, kira-kira 100 meter persegi, di tengah tumpukan bunga dan rumput berdiri tiga buah tempat duduk dari batu ukir, masing-masing setinggi satu tombak lebarnya lima kaki. Batu duduk itu terukir gumpalan awan, dilihat sepintas persis sebuah awan putih, dan di atasnya terdapat orang tua yang sedang duduk, janggutnya panjang hingga mencapai perut, kedua matanya tertutup, penampilan mereka sangat agung. Ketiga orang tua itu bulu rambut dan jambangnya semua sudah putih, romen mukanya seperti orang hidup, tetapi tidak tampak warna darahnya, mereka seperti batu, dari potongan bajunya, diperkirakan mereka adalah orang-orang ratusan tahun lalu. Sinar kecil yang menarik abin masuk ke dalam, ternyata keluar dari gumpalan sinar bagaikan embun yang kira-kira berdiameter satu meter titik yang melingkari tubuh tiga orang tua itu. Melihat cahaya yang menerangi gua itu, diperkirakan ketiga orang tua telah melatih ilmu hingga tingkat tertinggi, sehingga dalam tubuhnya bisa mengeluarkan lingkaran sinar yang berbeda dengan sinar lain. Meski sekitar tempat itu makin dingin, abin sangat tertarik oleh pemandangan aneh dan orang aneh, dia hanya bersin karena kedinginan, tapi tidak menghiraukan tubuh yang menggigil. Dengan teliti dia memandang ketiga orang tua itu, ternyata warna kulit muda, rambut dan godetnya, model bajunya sama semua seperti orang yang bisa ilmu. Memisahkan tubuh, bersamaan waktu menjadi tiga orang persis dirinya, abin makin tercengang. Tergerak oleh rasa ingin tahu, abin mendekat hingga satu kaki terasa orang tua itu tidak mati dalam bertapa, masih seperti orang hidup, timbul keinginannya agar orang tua itu membuka mati melihatnya. Abin merasa telah melanggar tempat tinggal orang, timbul rasa menyesal dan ingin keluar secepatnya. Mendadak jengot panjang warna putih orang tua yang duduk di bagian kiri bergerak tanpa ada angin, abin terkejut sekali, rasa takut dan gemetar makin bertambah, dia segera ingin mengangkat kaki mundur dari tempat itu, cepat berlari. Ternyata kedua kaki dari sebatas dengkul ke bawah jari kaki telah beku, sama sekali tidak mau diperintah lagi, bergerak sedikit pun tidak bisa, abin terkejut hingga mukanya menjadi pucat, tidak tahu apa karena terlalu terkejut membuat kaku kedua kakinya, atau ketiga orang tua aneh yang bertapa itu mempunyai ilmu hitam menguasainya, atau karena hawa dingin dalam gua yang membekukan kakinya. Dalam kebingungan, abin hanya ingin menggunakan kedua tangannya meraba kedua kaki yang membeku, ternyata kedua tangannya seperti kakinya, tidak dapat digerakkan juga. Dia mencoba menggerakkan kepalanya, tapi juga tidak bisa bergerak sedikit pun, abin tambah terkejut bukan main, tanpa sadar membuka mulut ingin berteriak dan yang membuat dia tambah putus asa adalah meskipun sudah sekuat tenaga ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, apa suaranya juga ikut membeku. Pukulan dasyat ini membuat kesadaran, kecerdasan abin jadi hilang, dia bagaikan patung batu yang membeku berdiri di tempat, jiwa dan raganya semuanya membeku, seperti batu peninggalan sejarah. Abin sama sekali tidak bisa bergerak, hanya melalui sepasang matanya dia bisa melirik tiga orang tua yang duduk di batu seperti awan. Dia berpikir apa mereka juga seperti dia sendiri, membeku juga. Setelah melihat beberapa detik, abin pun tidak mendapatkan jawaban, dalam keadaan linglung dia melihat sepintas kulit mati orang tua yang duduk di tengah bergerak-gerak. Abin terkejut bercampur senang, matanya memperhatikan kedua mati orang tua itu. Betul juga, orang tua yang duduk di tengah setelah kulit matanya digerakkan sebentar, pelan-pelan membuka matanya, seperti seorang yang sudah tertidur panjang baru melek matanya. Setelah terbuka matanya, sinar matanya yang berwarna aneh dengan pandangan dingin seperti es melihat muka abin. Sejenak kemudian, dua orang tua yang duduk di kiri kanam pun membuka kedua matanya, juga dengan pandangan dingin seperti es melihat abin. Tiga sorot pandangan yang menatap muka abin, lebih dingin dari dinginnya gua itu, membuat tubuh abin gemetaran. Tiga orang aneh biarpun orang hidup, selain enam matanya yang mempunyai warna aneh, tubuhnya sama sekali tidak bereaksi, seperti patung batu yang diukir. Abin ingin bicara tapi suaranya tidak bisa keluar, hanya membalas pandangan mereka, ingin mengetahui tiga orang tua itu bagaimana menghukumnya. Kedua belah pihak berpandangan beberapa detik, baru terdengar suara yang tidak menandakan senang atau marah, keluar dari mulut orang tua yang duduk di kiri, dengan dingin berkata, sayang, kita bertiga yang sudah memupuk ilmu yang selama jika cu, dua kali enam puluh tahun, telah terganggu oleh bocah yang tidak tahu apa-apa, bagaimanapun membuat kita sedih sekali. Mendengar kata-kata yang bernada penuh jengkel dan kehilangan, seperti mewakili orang lain, tanpa perasaan senang atau marah, tidak ada nada tinggi, kata-katanya dingin seperti es, mulutnya pun tidak gerak. Abin makin takut bercampur perasaan terkejut, kagum, mendengar perkataan itu, suara yang keluar dari mulut yang tidak bergerak menandakan tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga dapat mengeluarkan perkataan dari dalam perut, istilahnya bahasa perut, meskipun para pendekar hebat juga bisa menguasai ilmu berkata perut tetapi nada yang keluar bernafas pendek dan cepat, berbeda dengan suara biasa, tidak seperti yang dikatakan orang tua yang duduk di kiri itu, perkataannya tidak tergesa-gesa dan santai, ini merupakan hal yang menakjubkan, belum pernah ada cerita ini sebelumnya. Kata yang diutarakan orang tua yang duduk di sebelah kiri, membuat Abin lebih terperanjat, bila betul bertiga saudara ini sudah menghabiskan waktu dua kali tahun, berarti umur mereka lebih dari 120 tahun. Yang membuat Abin risau adalah, bila betul kata orang tua itu, berarti Abin telah merusak latihan mereka yang dikumpulkan selama dua kali tahun, sungguh susah dimengerti oleh orang biasa. Sejak masuk ke gua, satu rumput satu batuk pun belum pernah digeser, batuk pun tidak. Bagaimana Abin yang masuk tidak mengganggu mereka, dikatakan telah merusak latihan mereka? Pikiran Abin belum habis, terdengar orang tua yang duduk di sebelah kanan berkata dengan perkataan perut yang tanpa perasaan. Berlatih dengan susah selama dua kali tahun, masih susah menebus dosa yang dulu. Tuhan terlalu kejam buat kita tiga bersaudara, kalau tahu akhirnya begini, buat apa kita datang ke lembah iblis, tersiksa oleh suasana dingin selama ratusan tahun, bukankah kita masih bisa menikmati hidup senang di Syao Ye Aukiong selama puluhan tahun? Walau Abin tidak tahu di mana letaknya Syao Ye Aukiong, tetapi dari ucapan orang tua yang duduk di sebelah kanan itu, dia bisa mendapat sedikit perkiraan, dia menduga, ketiga orang tua aneh ini telah banyak berbuat dosa di masa lalu, kemudian insaf, dan dia datang ke gua lembab di lembah iblis ini, berusaha mencari pencerahan dan menahan siksaan dalam suasana dingin, juga melatih kepandayan mencari kesempurnaan hidup. Terdengar kata-kata dari perut orang tua yang duduk di tengah. JT. Samte. Ternyata latihan kalian yang susah selama Jikahcu, dua kali tahun, masih belum menghilangkan rasa marah dan rasa jengkel kalian, ini membuktikan menjadi dewa itu sangat susah. Menurut aku, meskipun anak ini tidak melanggar masuk, kita bersaudara pun juga susah mendapatkan buah emas yang murni dari latihan. Apakah benar kedatangan anak ini pun, takdir kita, kalau benar kita harus rela menerima nasib kita. Perkataan perut orang tua di tengah, sama seperti dua orang tua yang lain, tanpa perasaan, tanpa nada, tetapi didengar oleh Abin kata-katanya penuh welas asih dan damai, berbeda jauh dengan kedua orang tua yang lain, hampir bersamaan kedua orang tua di sebelah kiri dan kanan berkata, apa maksud perkataan to aku? Orang tua yang duduk di tengah berkata dengan tenang, kalian pasti tahu maksud melatih ilmu supaya mendapat buah emas, jangan bicara yang lain dulu, pokok utama yang harus ditaati, adalah putuskan tujuh macam perasaan, membatasi enam nafsu, selama tahun kita berlatih menjernihkan pikiran, menjauhkan hawa nafsu, hidup seperti kura-kura, menolak ratusan godaan, sebetulnya terlalu memasakkan diri, betul-betul belum bisa mencapai taraf bisa melupakan diri, ini bisa dilihat dari kedatangan anak ini, perasaan jengkel dan marah adik berdua segera timbul, membuktikan kata-kataku tidak salah, bila kita memaksa menahan diri, jangan kata kita bertiga hanya berlatih dua kali tahun, diberi waktu dua belas kali tahun pun akan sia-sia, perkataan yang diucapkan orang tua di tengah itu membuat dua orang tua di kiri dan kanan merasa malu, mereka diam saja, Abin pun yang di pinggir mendengarkan kata-katanya, sedikit mengerti juga terhadap arti kata-katanya, dalam hati dalamnya timbul rasa hormat yang tinggi, orang tua yang duduk di kanan sepertinya ada hal yang mengganjel, dia bertanya, perkataan to'ako sangat masuk akal, kami sebagai adik sangat malu tidak bisa berpikir demikian, tetapi to'ako bilang, kedatangan anak ini sebagai takdir kita, apa ini pikiran yang dipaksakan? Sambil menutup matanya sebentar, lalu dia menghela nafas sekali, orang tua tengah itu berkata, pertanyaan JT, terlihat perasaan tidak ikhlasnya belum sirna, bukan saja menyesali orang, juga menyesali Tuhan, kalian kira perkataanku tentang takdir itu hanya kata-kata yang menghibur kalian? Faktanya mengatakan bukan, apakah kau lupa, sebelum datang ke lembah iblis kita telah mempersiapkan diri berapa lama, membawa berapa banyak alat untuk menjaga diri, baru bisa melewati rintangan puluhan ribu binatang berbisa, ular beracun, lumut yang penuh kalajengking beracun, baru bisa selamat sampai di gua ini, coba kita bayangkan anak ini, dia tidak mempunyai ilmu 1% dari 10% ilmu kita pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak dia terluka sedikitpun. Tanda petik, belum habis kata-katanya, orang tua yang di sebelah kiri merasa tidak puas dengan kata-kata itu, dia memotong perkataan toakonya dan berkata, apa anehnya, dia kebetulan mendapat kesempatan saat turunnya hujan besar setelah hari raya pecun, sehingga menghilangkan racun-racun yang gentayangan di luar lembah, dan saat ratusan binatang berbisa menghindar, kesempatan baik itu menguntungkan anak ini hingga tidak terluka oleh hular berbisa saat melewati lembah lumut, apakah ini dinamakan takdir? Orang tua di tengah berkata dengan tenang, Samte, kau bilang anak ini kebetulan mendapatkan kesempatan. Aku tanya, dalam waktu 100 tahun setelah kita bertiga masuk, ke dalam gua iblis ini, ada berapa orang yang jatuh ke lembah ini dan tidak mati, dan ada berapa orang yang berani merayap masuk ke gua ini dalam kegelapan, dan ada berapa orang yang menemukan tiga kesempatan dalam kurun waktu ratusan tahun, begitu kebetulan mendapatkan kesempatan yang sempurna itu, apakah ini bukan takdir? Apakah kau mesti tahu dulu takdir, baru mau mengakui? Kata orang tua yang di tengah itu membuat kedua orang tua di sebelah kiri dan kanan menjadi bungkam, diam tidak bisa menjawab. Orang tua yang di tengah memandang abin dengan seksama, dengan nada kasihan berkata, sayang anak ini, bila dinilai dari kecerdasan dan bakat sejak lahir, dialah bibit tunggul dalam ribuan orang. Susah dicari. Ketiga orang tua itu telah melepas kekangan emosinya, nada bicaranya sudah tidak sedingin waktu pertama. Orang tua yang duduk di sebelah kiri memotong. Betul. Anak ini mempunyai dasar tubuh sifat jantan, bila aliran es yang dingin itu masuk ke paru-parunya, tidak lebih dari 12 jam, darahnya akan membeku dan mati. Abin mendengar kata-kata itu, seperti terkena geledek, dia berkata dalam hati, ampun, dua kali selamat dalam kecelakaan, masih tidak luput dalam takdir kecelakaan ketiga. Orang tua di tengah itu merubah rumen mukanya yang kaku, timbul tawanya, dan dengan ramah berkata pada Abin, Hai bocah, jangan risau, nyawa kecilmu akan ku selamatkan, yang aku bicarakan sayang itu adalah menolong nyawamu, kau mesti belajar dengan tekun ilmu kami yang berbeda dari aliran ilmu silat umum, setelah aku belajar dan mencapai hasil buah emas, baru tahu ilmu kami berbeda dari jalur resmi, melihat bakat dan tubuhmu, yang masih murni aku merasa sayang. Abin merasa aneh, ketiga orang tua tersebut mentah datang dari mana, kelihatan bukan orang jahat, kenapa mereka belajar ilmu yang menyimpang. Orang tua duduk di sebelah kanan bisa melihat jalan pikiran Abin, dia ikut berkata, Bocah, kau mungkin ingin tahu riwayat kita tiga bersaudara. Ketahuilah to aku kami namanya Tiong Kicu, aku bernama Yew Siaoye Aucu, Samte bernama Chos Siaoye Aucu, seratus tahun lalu di gunung busan kami adalah pemilik Siaoye Auciong, di kalangan dunia persilatan kami mendapat julukan Siamlo Siaoye Aucu. Biarpun berlatih ilmu sesat, tetapi tidak berbuat yang tidak diperkenankan oleh alam, membunuh wanita-wanita yang telah membantu menyempurnakan ilmu kita, juga mendapat imbalan obat mujarap untuk pemulihan. Orang tua di sebelah kiri juga terkenang pada kejayaannya di masa lalu, dia berkata, Kita bersaudara biarpun belajar ilmu sesat, tetapi pada masanya mempunyai kedudukan terhormat di dunia persilatan, begitu orang menyebut Siamlo Siaoye Aucu, semua akan merasa kagum dan segan. Tanda petik. Biarpun Abin masih kanak-kanak, tetapi dia sudah banyak membaca buku, pengetahuannya sangat luas, dia mendengar perkataan orang tua yang di sebelah kiri dengan sangat terperanjat, pikirnya, dia bukan seorang yang takut. Mati, jadi tidak boleh belajar ilmu sesat yang diluar dari jalur aturan dunia persilatan. Pandangan Matu, Tiong Kicu yang tajam, melihat dengan nada kagum dan tersenyum. Bocah tekatmu yang tidak takut mati dapat dipuji, tetapi kau jangan khawatir, kau tidak perlu belajar ilmu yang harus dibantu perempuan, hanya karena paru-parumu telah terserang oleh hawa dingin es, sehingga harus menggunakan ilmu yang ku kuasai, baru bisa menghilangkan hawa dingin dalam paru-parumu, tetapi kau harus rajin belajar. Setelah beberapa tahun, dengan tenaga dalam dan ilmu silat kami, baru bisa menyelamatkan nyawamu dan hidup terus, biarpun kau tidak belajar ilmu sesat, itu tidak jadi masalah, karena ilmu silat hanyalah alat untuk membantu orang susah dan beramal, asal digunakan dengan tujuan baik ilmu sesat juga tidak menjadi masalah. Habis bicara, tidak menghiraukan Abin yang masih menolak, tangan kanannya diangkat dengan perlahan, lengan jubahnya menggembung, sebuah hisapan yang kuat mengenai tubuh Abin, Abin seperti berada dalam pusaran raksasa di lautan luas, dia tidak dapat menguasai diri lagi, kepalanya terasa tidak ada ingatan, membubung ke atas, setelah tenang pikirannya, dia baru tahu bahwa dirinya sedang tidur telentang di depan Tiong Kicu. Tiong Kicu membungkukan kepala dengan suara halus dan muka serius berkata, kau harus menahan siksaan aliran darah yang berlawanan arah, aku akan menyalurkan ciat ingsem kek ceng kie melalui urat darah, dasar pernapasan murni tiga inti negatif, baru bisa menghilangkan hawa es di dalam tubuhmu, sesudah tiga bulan tubuhmu akan mengalami. Perubahan besar, meski tidak bisa dikatakan berganti tulang berubah urat, cuci bulu dan sum-sumnya, tetapi dasar tenaga dalammu sudah maju jauh daripada hari ini. Habis bicara, tanpa menunggu lama, dia segera mengangkat telapak tangan kanannya memukul kepala Abin. Abin hanya merasakan terpaan angin kencang mengurung kepalanya, persis di atas pusat jalan darah pokok, tubuhnya tergetar sejenak, terus tidak sadarkan diri. Seperti dalam alam mimpi, dia merasa tubuhnya jatuh dari puncak gunung pada ketinggian ribuan tombak ke bawah, organ dalam tubuhnya seperti ditarik oleh tenaga magnet ke atas, semua pori-pori jalan darah di bagian pergelangan, seperti dilonggarkan oleh orang, dan ribuan rayap atau semut masuk ke dalam pori-pori, bergerak merayap, terasa tulangnya lemah suratnya kendor, sangat tersiksa sekali. Beberapa kali dia ingin membuka mulut berteriak, tetapi tenggorokannya seperti tidak mendengar perintah, meski berusaha sekuat tenaga pun, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dan bersamaan itu darah dalam tubuhnya, mulai mengalir terbalik arah, walaupun berusaha membuka matanya, tetapi hanya ada bayangan buram, apapun tidak jelas. Entah berapa lama, rasa sakit mulai menghilang begitu pula dengan pegalnya tulang dan urat, semangatnya juga pulih, pemandangan di depan metu jelas terlihat. Abin melihat Tiong Kicu sedang memejamkan metu, kepalanya sedikit turun, berdiam seperti seorang tua melupakan segalanya. Setelah istirahat beberapa detik, Tiong Kicu membuka matanya, dengan pelan-pelan berkata, bocah. Darah mengalir terbalik sesungguhnya sangat menderita, jadi kau harus kuat menahan rasa sakit, kau ingat pek patah mengatakan, bisa makan pahit di atas pahit, baru bisa jadi orang di atas orang, orang yang tahan uji, baru bisa jadi orang sukses. Abin tidak bisa bicara, dan tidak bisa menggoyangkan kepala tanda memgerti, tetapi kedua matanya terpancar sinar keteguhan. Tiong Kicu tertawa sejenak, berkata lagi, sekarang aku akan menotok tiga pusat jalan darahmu, menyalurkan ciatim semkek cengkie ke dalam jalan darahmu. Tiong Kicu tertawa ke dalam jalan darahmu. Tiong Kicu tertawa ke dalam jalan darahmu.